Intro Masih bersama saya Ayman Wicaksono di Ayat-Ayat Langit Bersama dengan K.H.J. Said Agil Siroj Pak Kiai, ini saya khawatir, nanti kalau kita lanjutkan ini Kalau gak nonton yang segmen-segmen berikutnya, paru-paru berikutnya Orang bisa jadi ateis nih, karena menganggap bahwa Loh, ternyata Tuhan seperti itu ada masa tidak tahu, masa tahu dan lain sebagainya Tentu ini ada, tadi bisa dijelaskan lagi nanti ya Tapi bisa jadi dengan berpikir dengan logikanya, contoh misalnya Ketika ilmu pengetahuan modern mengungkapkan Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya Semua terjadi dengan sendirinya Planet, bumi, dan lain sebagainya terjadi dengan sendirinya Tumbuhan terjadi dengan sendirinya, maka mereka akan berpikir Dengan teori-teorinya, bahwa Tuhan itu gak ada ateis Bagaimana Pak Kiai menolak teori ini? Secara fitrah, mengaluri, tidak ada manusia seperti itu Tidak ada Manusia yang punya keyakinan bahwa alam itu berdiri sendiri Atau lahir sendiri Dia sendiri pun wujud sendiri, gak ada Secara fitrah, manusia pasti merasa, sadar bahwa saya ini ada yang menciptakan Makanya ketika kita tahlilan, tahlilan orang tahlilan itu loh La ilaha illallah mawjud Kata mawjud artinya yang dirasakan wujudnya Hayum mawjud yang maha hidup dan maha dirasakan adanya Secara fitri Maka setiap manusia tidak ada yang merasa dirinya lahir sendiri Pasti kalau mau melihat ke dalam, pasti dia akan merasakan Ada kok yang menciptakan saya Iya, gak mungkin saya lahir sendiri Artinya ateis itu tidak akan pernah ada Kalau dijujur pada dirinya sendiri Kalau dijujur pada dirinya sendiri, gak ada Boleh bertanya gak Pak? Iya, iya Jadi tadi dijelaskan bahwa Allah itu punya sifat atau nama alkholik Berarti Allah yang menciptakan, kemudian ada yang diciptakan Nah, tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa tidak mungkin manusia itu tidak akan bertuhan Iya, iya Nah, ada gak penjelasan di mana kita pernah hidup di alam sebelumnya Kan kita alam fisik, tubuh kita Kemudian kita ada janinnya Kemudian ada ayat yang menjelaskan, aku tiupkan ruh Berarti ruh itu dari dunia yang goib sebelumnya Itu gimana Pak Kiai? Iya, tadi itu kalau saya teruskan cerita tadi berarti Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pendengar, pemirsa Nah, setelah Asma'il Husna 99 itu ada Allah pun baru tahu, oh saya ini ini tah Saya ini Al-Rahman, Rahimul, Malikul, Kudus, Salamul, Mu'minul, Wuhaymin, Azjabbar, Untakabir Itu Asma'il Husna itu loh Otomatik setelah itu ada yang namanya relasinya Asma'il Husna Nah, itu apa yang wujud di dunia ini Semua kumpul jadi satu Namanya, bahasa Arabnya A'yanus Thabita, Entitas Latin Oke Entitas Latin itulah Antara ada dan tiada Dia katakan ada, belum konkret Dia katakan tiada, sudah ada Kalau bahasa yang mubalek, biasa yang mubalek Biasa, mohon maaf Namanya alam arwah Alam arwah Semua makhluk kumpul jadi satu Yang namanya masih Entitas Latin Ketika Entitas Latin itu Tuhan tanya Dalam kuliah dikatakan Alastubirobbikum Bukankah aku Tuhanmu semuanya Mereka jawab Kholubala Benar Engkau ada Tuhanku Ketika jawab Kholubala Mereka belum ada Berarti yang jawab siapa Tuhan itu sendiri Jadi Tuhan tanya Alastubirobbikum Yang jawab Asma'nya Tuhan sendiri Padahal itu sebelum Tuhan menciptakan manusia Belum Belum konkrit Belum konkrit Belum konkrit Masih dalam alam arwah tadi Belum ada malaikat Belum ada iblis dan sebagainya Sudah Belum konkrit Belum konkrit Masih alam arwah tadi Tapi Tuhan tanya Bukankah aku Tuhanmu Kita jawab Atau mereka jawab Balas syahidna Memang benar Engkau Tuhanku Yang jawab siapa Tuhan itu sendiri Atas nama kita Itu bukan ruh ya Pak Kiai Yang jawab Belum ada kan Belum konkrit kan Tapi yang jawab itu adalah Entitas Latin Wujud yang masih Latin Bentuk yang masih Latin Belum berbentuk Tapi apa namanya apa sih Ya itu entitas Latin masih Oke Nah Ketika jawab Iya Engkau Tuhanku Yang jawab adalah Tuhan itu sendiri Mengatasnamakan kita Atas nama kita Apa artinya Artinya apa artinya Artinya Kita dulu pernah menyatu dengan Tuhan Dan semua manusia Pasti punya kesadaran Dia Datang dari Tuhan Oke Kalau begitu tidak ada ateis Ya Bukan hanya dari Tuhan Wujud kita adalah wujud Tuhan Kita hanya manifestasi dari wujudnya Nah itu gimana Pak Kiai Yang namanya wujud itu satu Yang namanya ada itu satu Ada pun yang banyak ini Yang diadakan Saya ada Ente ada Mas Alam ada Mas Pak Latif ada Mas Aiman ada Satu ada ini Laku banyak Yang diadakan Oleh yang mengadakan Ya oleh yang mengadakan Oleh yang mengadakan Jadi Yang namanya ada Dari Allah sampai bakteri Satu Ini pertanyaan awam nih Pak Kiai Iya Artinya kalau begitu Sekarang orang-orang yang mengatakan Kita menjadi satu dengan Tuhan Salah gak? Enggak Enggak salah Wujudnya 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 Jangan Fisiknya jangan Wujud itu cuma satu Yang namanya ada Itu hanya satu Kok banyak begini Ini yang diadakan Pelan-pelan Pelan-pelan Ini paham Pelan-pelan Ini agak berat ini Kalau tidak ada ateis Tapi kemudian ada sebuah fenomena Di kalangan anak-anak muda Yang menjadi agnostik Apakah itu karena mereka melihat Agama ini terlalu formal Kegiatannya ritualnya itu menjadi usang Sementara mereka adalah orang-orang muda Yang instan Kreatif Sehingga kemudian mereka merasa bahwa Secara intuisi begini Yang namanya iman Itu adalah dalam kalbu Yang namanya ruh ilahi Spirit ketuhanan Itu namanya iman disitu Yang namanya ruh manusia Atau jiwa manusia An-nafsu li-insani Adanya di akal Magal logika Menggunakan mantik Namanya Mantik logika Kalau itu digunakan Insya Allah saya berkeiman Pak Kiai Saya mau izin Saya harus Biasa dalam dialog itu Gak apa-apa Untuk bertentangan ya Tapi saya yang bertanya Artinya begini Pak Kiai tadi mengatakan bahwa Allah dan makhluknya Itu sempat bersatu Dan sekarang pun tidak salah Jika mengatakan tetap bersatu Nanti kalau boleh dikoreksi Selain koreksi Artinya begini Ada aliran yang saya tahu Dan itu kemudian banyak ditentang Adalah Wihda tul wujud Menyatakan bahwa Tuhan dengan makhluknya itu bersatu Dan itu banyak ditentang Yang kedua Berarti Pak Kiai juga punya aliran Manung Galing Kawulo Gusti Menyatu antara makhluk Dengan Tuhan ya dong Beda Antara Wihda tul wujud Panteism Dengan Manung Galing Kawulo Gusti Menyatunya Hamba Dengan itu beda Kalau Manung Galing Kawulo Gusti itu Alirannya Al-Halaj Abu Mansur Hussein Al-Halaj Atau di Jawanya Sheikh Siti Jenar Namanya Pangeran Abdul Jalil Bin Danusselo Dari Cirebon itu Tentu kampung Kalau itu Dua Dua wujud Jadi satu Setiap manusia Yang membersihkan dirinya Hal nafsunya dihilangkan Khudobiyah Syahwatir bersihkan Tinggal hati yang tulus Bisa menyatu dengan Tuhan Jadi dua Jadi satu Kalau Panteism Dari awal sudah satu Gak usah penyatu Sudah satu Kita ini Jadi kita ini Sebenarnya tidak ada Kita ini Tidak ada Hari ini Iya Tapi kita ini Diadakan Oleh yang ada Yang ada Sebelum Kata ada Itu ada Sudah ada Bingung nih Jadi gimana Bisa diulang Pakai Sebenarnya Kita Kita Ya manusia Ya langit Ya gunung Seluruh alam Makhluk ini Itu tidak ada Oke Katakan makhluk Kalau saya disini Makhluk artinya Manifestasi Bukan diciptakan Bukan Maknanya Yang diciptakan Bukan Manifestasi Dari wujudnya Tuhan Makhluk itu Ya kita ini Sebenarnya tidak ada Tapi kita ini Diadakan Oleh Yang ada Yang ada Sebelum Kata ada Itu ada Sudah ada Bahkan kita Menggunakan Kata ada Karena Ada yang ada Kita menggunakan Kata tidak ada Karena ada yang ada Maka yang ada Hanyalah yang ada Contoh Bukti Pronon Bahasa Arab ini Mohon maaf Bahasa Arab ya Anak aku Anta Anta kamu Hua dia Silahkan dipakai Silahkan dipakai Aku Sa'id Aku Aiman Aku Siapa aja Aku Toto Mati semua kan Mati mati semua Tinggal aku Tuhan Yang tidak mati La ilaha Anak Tidak Tuhan Kecuali aku Aku Tuhan nih Bukan aku Toto Bukan aku Sukarni Bukan aku Bukan aku Herman Bukan aku Sa'id bukan Aku Tuhan Begitulah engkau Engkau silahkan dipakai Engkau Pak Alam Engkau Pak Latif Mati semua Tinggal engkau satu yang tidak mati La ilaha Illa Anta Tidak Tuhan Kecuali engkau Engkau Tuhan Bukan kau siapa-siapa Terakhir Hua dia Dia siapa aja silahkan kan Dia Ahmad Dia Hassan Dia Abu Bakar Mati semua tinggal La ilaha Illa Huwal Hayul Qoyul Tidak Tuhan Kecuali dia Jadi sesungguhnya Aku Engkau Dia Itu Tuhan Kita ini gak ada sebenarnya Ketika diterapkan ke manusia Itu hanya manifestasi Manifestasi Dari aku yang sungguhnya Dari engkau yang sungguhnya Dari dia yang sungguhnya Yang universal Yang la awal Wala akhir Tanpa permulaan Dan tanpa Apa Tanpa ujung akhir Jadi kalau kita berbuat Maksiat Kita berbuat yang Manifestasi dari Ujinya Tuhan Kan Tuhan Suci dari itu semua Maksiat dan lain sebagainya Nama Tuhan Adol Antara lain Antara lain nama Tuhan Adol Yang menyesatkan Nama Tuhan itu Adol Al-Hadi Nama Tuhan ada Al-Hadi yang memberi Petunjuk Adol yang memberi Yang apa Yang menyesatkan Jadi Pasti ada orang sesat Kalau enggak Vakumin nama Tuhan Tidak termanifestasi Iya Tidak termanifestasi Kalau orang semua halus Santun Ramah Latif saja Yang muncul nanti Tapi begitu pula Kalau orang semuanya kasar Semuanya diktator Ya jabar saja Latifnya enggak ada Rahmannya enggak ada Rahim enggak ada Masa enggak paham Pak Iman Apa enggak paham Pak Iman Jadi semua yang ada ini Manifestasi dari Asma Allah Nama Allah Enggak usah orang lain Kita sendiri Kita Pak Iman sendiri Pagi-pagi sabar Halus Setelah subuh Bangun tidur Sabar Halus Santun Jam 10 Sudah maki-maki orang Begitu ketemu masalah Jadi lain Orang lain Semuanya adalah Manifestasi dari Asma Allah Nama-nama Tuhan Artinya Pak Kya Berarti setiap Kita itu kan Diciptakan oleh Tuhan kita Berarti kan kita juga Punya sifat Seperti Tuhan Manifestasi Manifestasi Semua yang ada Katakanlah kita gambarannya Diungkaran besar Kita di dalamnya Yang tidak bisa keluar Dari lingkaran itu Tidak bisa keluar Tidak bisa keluar dari lingkaran itu Bawa keluar kemana Ada orang Pemarah Diktator Sombong Misalkan orang Ajebar Ada orang santun Ramah Dermawan Al-latif Al-karim Al-Rahman Al-Rahim Artinya kita tidak bisa menyebut Dia orangnya lembut Seolah-olah itu Sama dengan Allah Menyamakan dengan Allah Atau bagaimana Oh dia sifatnya lembut Karena dia Tuhan manifestasi Melalui dia Kelebutannya itu Itu baru simple Alah Sebenarnya yang hakikatnya Lembutnya Tuhan Kemarahannya Tuhan La awal Tidak ada permulaan Tidak ada permulaan Tidak ada ujungnya Tadi nyambung sama Mas Latif tadi Mas Latif tadi mention Agnostik Kemudian ateis Dan ini kan Kalau saya Lihat Ini banyak sekali Berkembang di Anak-anak SMT Kemudian SMA Dan perkulian Jadi ketika mereka itu Lagi kritis-kritisnya Mereka itu belum menemukan jawaban Akhirnya mereka larinya Yaudah gak peduli dengan adanya Tuhan Kemudian gak peduli dengan adanya Ya sama sekali Ya saya meninggal beragama Walaupun Ayah mereka Ibu mereka Sangat religius Nah gini Pertanyaan saya gini Tadi dari penjelasan Pak Kiai Bahwa Yang paling utama Berarti kan petunjuk itu Akan menuju kepada Tuhan Ini yang paling utama dulu Nah balik lagi Pertanyaan awal tadi saya Gimana Tuhan memberikan petunjuk itu Pada setiap individu Tadi kan dijelaskan bahwa Kita itu memiliki kecerdasan Satu Intelektual Kemudian satu lagi Yang di hati kita nih Bagaimana seseorang itu Bisa mengoptimalkan Sehingga dia Bisa menemukan Tentang Tuhannya Dalam perjalanan hidup itu ya Manusia Pasti Kali menemukan hal-hal Yang dia buntu Gak tahu harus bagaimana Akhirnya Menyerahkan diri pada yang ada ini Yang mahmudlah ini Walaupun orang tercedak Jenius seperti apa Suatu saat yang menerapi Masa yang sangat kritis Dan tidak adil Tidak bisa dipecahkan Melalui musyawarah Atau tukar fear diskusi Tidak ada jalanan kecuali Minta petunjuk pada Semua itu Dalam secara dikatakan Fear on juga begitu Pada akhir hidupnya Raja-raja yang berkuasa Yang golim itu Pada akhirnya ceritanya Dalam secara juga seperti itu Pada proses pembalikan itu Pada proses pembalikan itu Dominan itu hati atau akal Hati Hati dari akal Hati dari akal Asal keseimbangannya Hawa nafsu harus seimbang Artinya gini Kaya harus Katakan kaya boleh Prestasi punya paket Boleh Itu ada Dari hawa nafsu kan Keinginan Kemauan Hasrat Boleh harus Malah orang punya imam Punya cita-cita Punya hasrat boleh Asal terlalu Dikendalikan oleh Logika Akal Yang pada dasarnya Prinsip adalah Iman yang dalam hati Jadi usaha Dimanapun Kapanpun tetap dibutuhkan Bukan hanya untuk cari nafkah Untuk mencari Tuhan pun Perlu usaha Hanya menyeimbangkan Dengan logika dan hati Itu penting Logikanya terlalu ke depan Atheis Atau akal Hatinya terlalu ke depan Bisa jadi apa Pak Yai Hati dari bandar Oh ya Menjadi orang beriman Tapi Tidak cerdas Tidak cerdas Beriman dari dua-duanya Atau mungkin bisa malah menjadi Ekstrim dan lain sebagainya Iya Oke Iman yang buta Iman yang buta Iman yang buta Dua-duanya harus Beriman di tengah Kalau disebutkan Islam wasatiyah Islam yang tengah-tengah Top Betul ya Pak Yai ya Saya belajar dari Pak Yai Salam Ini tentu masih banyak pertanyaan Dan kita tidak hanya berhenti Di episode ini Kita akan ada episode yang lain Dan kami juga mengajak Anda Pemirsa Untuk juga bisa mengirimkan pertanyaan Dan Nanti ketika Anda mengirimkan pertanyaan Kami akan bacakan secara selektif Saya Aiman Ucaksono Bersama dengan Bung Latif Siregar Bung Hoyrul Alam Dan juga Ayat-ayat langit Bersama dengan Profesor K. Haji Said Agil Sirot Undur diri Sampai bertemu pada episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wellong warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax